Intro Nama Marco Van Basten begitu lekat dengan salah satu penyerang terbaik yang pernah ada. Pria yang kini berusia 56 tahun itu pernah berjaya bersama AC Milan dan timnas Belanda. Salah satu pomen terbaiknya adalah ketika berhasil mencetak gol spektakuler di laga final Piala Eropa 1988 melawan Uni Soviet. Di atas lapangan, Marco Van Basten memang begitu garam. Mulai dari kaki kiri, kanan, sampai kepala semua berhasil dipuasainya. Maka wajar bila dia sangat ditakuti lawan, selain pandai menjebol gawang lawan di berbagai situasi, Van Basten juga tak jarang ditunjuk sebagai penendang penalti bagi klub yang dibelanya. Selama bertugas sebagai Al Gojo, rata-rata kesuksesannya mencapai 94,9 persen. Dengan kata lain, dia berhasil mencetak 56 gol tendangan penalti dari 59 kesempatan yang didapat. Ketika menyebut tentang salah satu penyerang terbaik sepanjang masa, maka nama Ferenc Puskas layak dimasukkan ke dalam daftar. Ferenc Puskas merupakan salah satu penyerang dengan torehan gol luar biasa. Dia merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Real Madrid di era kejayaan klub bersama dengan Alfredo Di Stefano. Sama seperti Marko Van Basten, Ferenc Puskas juga lihai dalam mengeksekusi tendangan 12 pas. Dia memiliki rataan sukses 95,9 persen selama ditunjuk sebagai seorang Al Gojo. Secara rinci, dia mampu menjebol gawang lawan sebanyak 70 kali dari 73 kesempatan yang diberi. Dua gelar Liga dan tiga piala domestik lainnya membuat nama Antonin Panenka layak disebut sebagai legenda di negaranya. Meski tidak pernah bermain untuk klub besar seperti FC Barcelona atau Real Madrid, Antonin Panenka begitu melegenda dengan sebuah tendangan unik di area 12 pas. Menjadi penendang pertama di laga final melawan Jerman Barat di Piala Eropa 1976, Antonin Panenka mengeksekusinya dengan sangat tenang. Dia menendang bola dengan power yang tidak terlalu besar namun memiliki tingkat akurasi luar biasa. Hasilnya adalah tendangan spektakuler yang kita kenal sekarang dengan sebutan tendangan Panenka. Tendangan tersebut begitu melegenda sampai sekarang. Tendangan penalti yang melegenda di laga final itu pun menjadi satu di antara 24 tendangan penalti lainnya yang berhasil dicetak oleh Panenka. Sepanjang karirnya, Panenka hanya gagal menendang penalti sebanyak satu kali saja. Lazlo Kubala merupakan satu nama yang pernah membuat FC Barcelona berjaya di kancah Eropa. Sepanjang karirnya, dia sendiri pernah membela sebanyak empat negara. Bersama FC Barcelona, Lazlo Kubala telah bermain selama 13 musim dan berhasil memenangkan 13 trofi. Ketika itu, Barcelona memang begitu ditakuti ketika ada nama Lazlo Kubala di dalamnya. Banyak back yang dibuat kewalahan hingga keeper yang tak berdaya ketika Lazlo Kubala sudah berada di depan gawang. Dipandang sebagai salah satu penyerang mematikan, Lazlo Kubala juga memiliki citra terbaik sebagai seorang penendang penalti. Dari total 28 kesempatan yang diberi, dia berhasil mencetak 27 di antaranya. Finlandia harus berbangga karena punya pemain seperti Jari Littmanen. Jari Littmanen merupakan pemain legendaris yang berhasil tenar bersama Ajax Amsterdam sampai FC Barcelona. Di tahun 1995 ketika berhasil membawa Ajax Amsterdam menjuarai Liga Champions Eropa, Jari Littmanen berhasil duduk di peringkat ketiga peraih Balon d'Or. Jari Littmanen mungkin dikenal sebagai pemain yang sering bergonta ganti klub. Namun sebanyak dia berganti klub pula, gelotoran lebih dari 200 gol berhasil dia ciptakan. Dimana 28 gol lainnya dicetak melalui tendangan penalti, dari total 29 kesempatan yang didapatkan. Dengan begitu, dia memiliki tingkat kesuksesan tendangan penalti sebesar 96,6 persen. Dua kali membawa Valencia masuk ke final Liga Champions Eropa, Gaizka Mendieta layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki tim kelelawar. Selain membawa Valencia masuk ke partai final sebanyak dua kali, Gaizka Mendieta juga berhasil mempersembahkan Copa del Rey, Piala Super Spanyol, dan juga Piala Inter Toto. Meski berposisi sebagai seorang gelandang, Gaizka Mendieta memiliki kemampuan mencetak gol yang cukup baik. Kepercayaan diri yang dimiliki juga membuatnya ditugaskan untuk menjadi Algojo tendangan penalti. Sepanjang karir, dia telah mencetak sebanyak 30 kesempatan tendangan penalti, dimana 29 diantaranya berhasil dia ceploskan bola ke dalam gawang. Zico Mungkin tidak terlalu populer dari nama Pele, Ronaldo, hingga Ronaldinho. Namun begitu boleh dibilang dia adalah seniman sesungguhnya asal negeri Samba. Selama tampil untuk tim Nas Brazil dalam 72 pertandingan, Zico berhasil mencetak sebanyak 52 gol. Zico dikenal sebagai pemain jenius yang mampu membaca permainan dengan baik. Selain itu, akurasi tendangannya juga sangat baik. Zico layak dimasukkan ke dalam salah satu eksekutor tendangan bebas terbaik sepanjang masa. Karena ketenangan serta kejeniusannya dalam mengeksekusi bola mati, Zico juga ditugaskan untuk menjadi Algojo tendangan 12 pas. Sama seperti mengeksekusi tendangan bebas, Zico juga lihai dalam menjadi penendang penalti. Buktinya, dia berhasil mencetak sebanyak 93 gol dari 96 kesempatan. Penyerang asal Meksiko, Chua Tembok Blanco, masuk dalam daftar prestis ini. Nama Chua Tembok Blanco tidak banyak dikenal orang karena memang dia tidak pernah tampil di tim besar Eropa. Pemain yang pernah mempersembahkan Piala Konfederasi untuk Meksiko itu telah mencetak lebih dari 200 gol sepanjang karirnya. Dikenal sebagai penyerang tajam, Chua Tembok Blanco juga lihai dalam menjadi Algojo penalti. Dari sebanyak 73 kesempatan yang diberikan, dia berhasil mencetak sebanyak 71 di antaranya. Pemain berjulung Ligard. Matt Letizie dikenal sebagai pemain yang pandai meliup melewati banyak pemain lawan. Dia merupakan pemain yang menghabiskan sebagian besar karirnya bersama Southampton. Dia tidak berniat membela klub seperti MU, Liverpool, atau Chelsea karena memang dia sudah sangat mencintai Southampton. Matt Letizie merupakan sosok sensasional dalam sejarah Liga Primer Inggris. Dia kerap mencetak gol spektakuler yang sulit ditiru oleh pemain lain. Dalam karir profesionalnya, dia juga dikenal sebagai penendang penalti terbaik yang pernah dimiliki Southampton. Tercatat dalam 50 kesempatan yang didapat, Matt Letizie hanya melewatkan satu tendangan penalti saja yang gagal dikonversi menjadi gol. Gelandang asal Albania yang kini berusia 52 tahun, Ledio Pano menjadi penendang penalti terbaik. Di mana dia tidak pernah melewatkan satu pun kesempatan yang gagal dikonversi menjadi gol. Dari total 50 kesempatan yang diberikan. Sepanjang karir profesionalnya, seorang pemain yang banyak menghabiskan...